Begitu juga vaksinasi. Vaksinasi ini adalah upaya untuk juga memutus penularan untuk supaya masyarakat Indonesia mencapai, mendapatkan herd immunity, immunity kelompok. Itu bisa dicapai kalau yang divaksin itu sampai 70 persen itu baru terjadi immunity-nya, kekebalannya bisa tercapai. 70 persen itu sama dengan 181,5 juta orang. Itu 70 persen. Karena itu maka vaksinasi itu hukumnya fardu kifaya. Kita berdosa kalau tidak ikut vaksinasi sebelum herd immunity itu tercapai. Kalau sudah tercapai sudah gugur kewajibannya. Tapi ketika belum, karena itu kita, Majusulama sudah juga menganjurkan. Pemerintah menyampaikan terima kasih pada suruhan-suruhan yang disampaikan oleh Majusulama. Pada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi disamping menerapkan protokol. Kemudian juga menjaga pembatasan-pembatasan dan juga mengikuti vaksinasi. Dan ini menjadi juga kewajiban kita. Supaya kita terbebas daripada pengaruh. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Sisi kebantikan perkayu ini dihentikan. Sisi kebantikan pernyataan. Sisi kebantikan. Medcom.id, a part of Media Group News.